Disebut pekerjaan, mengumandangkan azan ini bukanlah profesi. Namun, seringkali yang melakukan aktivitas rutin lima waktu itu hanya orang-orang tertentu. Seringkali, diakui atau tidak, muazin dipandang remeh. Nyaris tiap orang mengaku bisa azan. Hanya saja, alasannya macam-macam sehingga dia tak bisa tumak minah menjalaninya. Karena hampir semua orang bisa melakukannya itulah, sering terjadi muazin dianggap remeh. Pun dengan marbot masjid atau musola. Padahal, di mata Allah, mereka adalah orang-orang yang mulia. Kemuliaannya bahkan akan membuatnya mudah dikenali pada hari kiamat, di mana miliaran orang dikumpulkan di satu tempat, Padang Mahsyar. Azan merupakan panggilan yang disyariatkan sebagai penanda masuknya waktu salat fardu bagi umat Islam. Berkaitan dengan pentingnya azan ini, Rasulullah SAW menjelaskan beberapa keutamaannya. Khususnya bagi orang-orang yang mengumandangkan azan, muazin, atau bilal. Pertama, memperoleh kemuliaan spesial pada hari kiamat. Sesungguhnya para muazin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Menurut ulama, maksud panjang leher, ini adalah orang yang paling banyak pahalanya, paling banyak mengharapkan ampunan dari Allah, paling bagus balasan amal perbuatannya, dan orang yang paling dekat dengan Allah. Karena ciri khususnya ini pula, muazin sangat mudah dikenali. Mereka adalah para pemimpin kaumnya. Dalam sebuah kerumunan, pemimpin-pemimpin adalah orang yang mulia. Diampuni dosanya dan peroleh jaminan surga. Kedua, mendapatkan ampunan, sebagai saksi dan pahala yang berlipat ganda. Orang yang azan akan diampuni kesalahannya oleh Allah sepanjang suaranya. Dan, akan menjadi saksi baginya segala apa yang ada di bumi, baik yang kering ataupun yang basah. Sedangkan, orang yang menjadi saksi salat akan dicatat baginya pahala 25 salat dan akan diampuni darinya dosa-dosa antara keduanya. Hadis riwayat, Abu Dawud dan Nasai. Ketiga, memperoleh jaminan surga. Abu Hurairah berkata, Suatu ketika, kami sedang berada bersama Rasulullah, lalu kami melihat Bilal mengumandangkan asan. Setelah selesai, Rasulullah kemudian bersabda, barang siapa mengatakan seperti ini dengan penuh keyakinan, maka dia dijamin masuk surga. Hadis riwayat Nasai. Barang siapa yang azan selama 12 tahun, maka wajib baginya mendapatkan surga. Setiap azan yang dilakukannya setiap hari akan mendapatkan 60 kebaikan. Dan dengan ikomahnya, ia dicatat mendapatkan 30 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah di antara keistimewaan azan. Seandainya manusia mengetahui rahasia keistimewaan azan, niscaya tak ada penghinaan dan pelecehan. Sebaliknya, mereka akan berlomba-lomba untuk mengumandangkannya. Sekiranya orang-orang mengetahui akan rahasia keutamaan azan dan rahasia saf pertama, niscaya mereka akan berebutan meraihnya meski dengan cara mengundi. Dan seandainya mereka mengetahui rahasia keutamaan yang ada pada waktu panasnya saat suhur, niscaya mereka akan berebut mengerjakan salat pada saat itu. Dan seandainya mereka mengetahui rahasia keutamaan yang ada pada waktu isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya untuk melakukan salat keduanya walaupun harus dengan cara merangkak. Hadis riwayat muslim, walahu aklam, sumber, republika.